Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Cessnode Pada video kali ini kita akan mencoba untuk melihat beberapa kejadian gempa di Indonesia Namun sebelumnya kita coba lihat tentang kejadian gempa secara global Kita masih menemukan beberapa gempa seperti ini Gempa yang terjadi di Amerika Dan ini terjadi beberapa jam yang lalu Manitudo gempa nya 5,0 Kemudian kita lihat yang lain Ini beberapa gempa yang terjadi beberapa hari yang lalu Dan yang ada port up ini Yang ada indikasi manitudo ini memberikan informasi kepada kita bahwa Gempa ini terjadi beberapa jam yang lalu Saya coba masuk ke wilayah Indonesia Ini berdasarkan web dari USGS Kita menemukan ada beberapa event kegempa di Indonesia Dan ini gempa yang sudah terjadi tadi pagi Tadi di Nehari sekitar pukul 2 Kemudian ini di Talaut sekitar pukul 3 Kemudian kalau ini di Halmahera Di Ternate sekitar pukul setengah 6 tadi pagi Dan berikutnya adalah di Lengapu di daerah Kupang Ini terjadi pukul 8, 4,3 Dan berikutnya adalah di Gorontalo Ini terjadi pukul 17, lebih 51 menit Kedalamannya relatif dalam 121,8 km Kalau kita lihat gempa ini Ini kemungkinan terpecu oleh adanya North Sulawesi Subduction Di sini ada Trans Sulawesi Atau juga dikenal dengan Subduksi Sulawesi Utara Yang kemungkinan menjadi pemicu terjadinya gempa ini Sedangkan di Wengapu Itu memang karena ada dorongan subursi Di bagian selatan Kemudian mengakibatkan Terjadi tekanan di sini Dan dia terjadi release energi Di bagian selatan dari Wengapu Secara umum memang kita lihat di Indonesia Masih relatif bersih Kita lihat, kita bersyukur Tidak ada gempa-gepa besar yang terjadi di sini Yang memiliki magnitude lebih daripada 5 Dan kalau kita lihat dari BMKG Ini dari website BMKG Kita masih menemukan beberapa event gempa Dengan magnitude kurang dari 5 Seperti 3,8 di selatan Jawa Kalau kita lihat di sini Posisinya di selatan Yogyakarta Ada sebuah event gempa di situ Dan lain itu di Di southern Sumatera Kita masih menemukan ini di dekat Engkano Masih ada gampang-gampang kecil di sana Kemudian Kita Selama Satu hari ini Ada beberapa event gempa di Sumatera bagian utara Ini di Nilai Aceh Manitidu 2,5 Kemungkinan terpicu oleh adanya Aktivitas sesar Aceh Kemudian Kita lihat yang lain Ada beberapa event gempa Di northern Sumatera Dalam satu hari ini Dan ini kemungkinan terpicu oleh adanya Aktivitas sesar Sumatera di segmen Toru Di wilayah Sumatera Dan beberapa gempa terjadi di situ Maksudnya ada tiga event Event yang pertama Ini event yang pertama kelihatannya Yang ini 3,1 Kemudian beberapa event Ikutannya Nah kita berharap bahwa Posisi Posisi atau kondisi Sesemisitas di Indonesia Terus seperti ini Tidak ada Gepa-gepa besar yang terjadi di Indonesia Kita sangat berharap seperti itu Dan harapannya Gepa-gepa kecil Sering terjadi Dengan adanya Gepa kecil yang sering terjadi Jadi ada Release energy Tidak ada Akumulasi energi Di setiap Batas lempeng ini Tidak ada Akumulasi energi Dan Dia terlepas secara pelan-pelan Nah kita berharap seperti itu Jadi tidak ada Gepa-gepa besar yang terjadi Walaupun Terjadi Gepanya adalah Gepa dengan manitudo Yang relatif kecil Sehingga tidak menimbulkan Dampak kerusakan Dan korban jiwa Terima kasih Semoga bermanfaat Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih